Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Kailan Aku Inadwi Aulianti Sali Sri Wilianti Saya dari kelas Lankap Kelompok 2 Nah teman-teman disini kami dari kelompok 2 akan mempraktikan Bagaimana sih peran tumbuhan dalam mencegah erosi tanah Tapi sebelum ke video praktik Kami akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan tanah Dan apa sih yang dimaksud dengan erosi tanah itu Bagi teman-teman yang belum mengetahui Simak videonya ya Saya disini akan menjelaskan tentang tanah Maha besar Tuhan yang telah menciptakan dunia dan seisinya Dunia terdiri atas lapisan-lapisan dan setiap lapisannya tersusun atas komponen yang berbeda Lapisan paling luar yang dekat dengan kita adalah tanah Nah apa sih yang dimaksud dengan tanah Tanah merupakan komponen yang penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari tanah Kemudian diolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lain termasuk manusia Ini saya akan menjelaskan tentang erosi tanah Erosi tanah yaitu berpindahnya sebagian lapisan tanah Karena angin air atau es erosi sebenarnya merupakan proses alami Tetapi dapat diperarah oleh aktivitas manusia dalam tata guna lahan yang buruk Erosi tanah yang terjadi di Indonesia biasanya akibat derasnya arus air Yang melewati suatu kawasan bertanah Erosi tanah mengikis lapisan tanah atas yang subur dan banyak digunakan oleh organisme Karena setelah erosi yang tersisa adalah tanah yang kurang subur dan kualitasnya kurang baik Saya akan menjelaskan bagaimana cara agar tanah terhindar dari bahayanya erosi Nah agar tanah terhindar dari bahayanya erosi Upaya yang dapat dilakukan adalah Dengan mengandalkan reboisasi atau penanaman kembali Di tanah yang bunduh dan tanah yang dilewati oleh arus air Selain itu dengan menerapkan teras syaring Yang dapat menjaga hilangnya tanah akibat aliran air pada lahan-lahan yang miring Nah teman-teman dari penjelasan tadi pastinya teman-teman semua udah ngertikan Apa sih yang dimaksud dengan tanah dan apa sih yang dimaksud dengan erosi tanah itu Kalau teman-teman udah ngerti yuk langsung aja ke video praktiknya Tentang peran tumbuhan dalam mencegah erosi tanah Dengan cara membandingkan air hasil tampungan dari botol yang didalamnya ada tanah berisi tumbuhan Dengan air tampungan botol yang didalamnya ada tanah tapi tidak ada tumbuhannya Yuk langsung aja ke videonya Alat dan bahannya kita membutuhkan 2 plastik tanah Yang satu tanah yang tidak ada tumbuhannya dan yang satu tanah yang berisi tumbuhan 4 buah botol plastik lem mineral Cutter 1 Sendok 1 4 karet Dan 1 toples ukur Sediakan botol yang akan digunakan Lalu potonglah 2 botol pada bagian tengahnya supaya bisa dimasuki tanah Setelah bagian tengahnya dipotong Isilah salah satu botol dengan tanah yang terdapat rumput atau tanaman lain yang berakar Kemudian isilah botol yang lain dengan tanahnya saja Potong 2 botol sisa untuk digunakan sebagai penampung Metakan botol penampung pada ujung botol yang terdapat tanah baik itu tanah yang tidak ada tumbuhannya Maupun tanah yang ada tumbuhannya Siramkan kedua botol tersebut menggunakan air yang sama rata Tunggu beberapa menit dan kita akan mengetahui hasil dari praktik ini Nah jadi setelah beberapa menit kita dapat mengetahui hasil dari praktik ini Dimana air hasil tampungan yang tanahnya ada tumbuhannya itu Bisa lebih jernih dibandingkan air hasil tampungan yang hanya terdapat tanahnya saja Terima kasih